Buat teman-teman yang pengen kurma mentah, silahkan komen di bawah ya Lihat, wah mantap jiwa menggelegar Iya, tuh lihat ya buat istrinya Abdul Rahman Jadi kerjanya di Saudi tuh gini, ngambilin kurma Nah ini pohon bidara Jadi apa yang ditanam sama bosnya itu Pohon yang punya manfaat banyak Yang selalu disebutkan oleh para sahabat nabi ya Jadi pohon bidara itu, misalkan ada yang kesurupan Ini ya, pohon bidara ada yang kesurupan Terus ambil tiga batang, ini patahin, dicepretin Sembuh yang kesurupan juga guys Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video kali ini saya mau panen kurma guys Panen kurma pertama kali dalam hidup saya Dan sekarang saya lagi ada di rumah majikannya Temen saya ya Lihat, kalau orang kaya Rumahnya ya Pelataran rumahnya Seluas lapangan bola Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum Biar nambah semangat bikin videonya Dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik Seputaran Saudi Arabia khususnya di Jeddah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian Mas Putaran TKI Silahkan follow Instagram saya di bawah Bisa di Youtube saya secara langsung Dan sekarang saya tidak sendiri Ditemani teman-teman Ini siapa namanya pak? Perkenalkan nama saya Mas Gio Biasa TKI Arab Saudi Terus jangan lupa ya Buat subscribernya Kang Alman Mulyana Mampir ke channelnya Mas Gio Dukung terus channelnya Mas Gio Biar terus maju Mantap Ini Kang Abdurrahman Yang Tuhan rumah-rumahnya Lihat ya Segeri apa Mampir ke channel dia Dan subscribe Oke Ikutin terus dan jangan lupa di subscribe Lihat ya rumahnya Ini pembantunya ada berapa? 10 Ini pembantunya ada 10 Jadi sama supir 11 Jadi bisa main bola disini pas nih Tuh rumah yang ada di pinggirnya Ini segede Kamar supirnya nih Iya kalah semuanya Ini rumah yang ada di pinggirnya ya Nah Jadi yang punya rumah ini Tuh ini AC nih AC nya itu Kayak gini guys Eh ini mah bukan AC ya Namanya kulkas ya Iya ini Jadi buat kulkas Yang segede kamarnya itu Jadi kompresornya segede gini guys Buat naruh daging Iya buat naruh daging Nah iya iya Ini lebih menariknya ya Jadi Ini keluarga besar Di atasnya itu ada jembatan guys Ya Penghubung rumah ini Dan rumah ini tuh ada jembatan Mobilnya tuh Lexus ya Kalau kalian yang Sering nonton video saya Kenapa Majikannya ini Makin hari Makin kaya Dan rumahnya segede gini Ya Karena Ibadahnya rajin guys Dan sodakohnya ya Masya Allah Saya setiap Mampir kesini Seneng banget Nge-review ini rumah Gede banget Walaupun bentuknya itu Kaku ya Ya memang di Arab Saudi itu Rumah harus seperti ini Disesuaikan sama Iklim disini Ya Jadi ini rumah Kalau warnanya bukan gini Kotor Karena debu Tuh lihat ya Setiap rumah Ke rumah itu ada penghubung Jembatan Ini mas Gio Pertama kali gak Lihat panen kurma Ya selama saya kerja di Arab Baru kali ini Mau melihat Panen kurma Iya saya selama kerja disini Di Jeda Saudi Arabia Baru kali ini Mau panen kurma Jadi jalan kaki Dari pelataran depan Ke belakang itu Lumayan ngos-ngosan guys Subhanallah Ini rumah Saking gedenya ya Jadi mobil tuh Bergeletakan Dimana-mana tuh Ini Udah dipanen yang ini guys Semarin saya dibagi-bagi Iya Nah sekarang ini Panen yang di belakang Kalau ini apa Nah ini majelis Buat nyambut tamu ya Uh majelisnya aja Keren guys Ini majelis Majelis tuh Kalau di kita Tempat Mulhak Nah Masya Allah Ini ada kakaknya guys Abis kakaknya Baru datang Sekarang mau pulang lagi Tuh Mantap Panen ya Masya Allah Tuh Guys Saya sekarang Pertama kali Panen kurma disini ya Ini metik langsung ya Walaupun udah peot nih Mantap guys Ini mau dibawa pulang Bos Iya dibawa pulang Dua ke Jawa Barat Ini kakaknya Abdul Rahman Ya Abdul Rahman Orang Kurwakarta Ini orang Kurwakarta Yang sama Ini guys Kita makan Kurma langsung Dari buahnya Kita cicipin Dari buahnya Dari pohonnya Buah kurma Langsung dari pohonnya Kita cicipin Gimana rasanya Manis 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 ya Manis Iya Keren guys Bisa dicoba langsung Dari pohonnya Jadi Kurma itu Banyak mengandung Hal-hal penting Di dalamnya itu Terutama Buat perempuan Ya buat laki-laki Juga sama Ini bisa meningkatkan Libido Laki-laki Lihat Ini ada Kurma Yang mateng Separuh Mau saya petik Ini rasanya Mantap Jiwa menggelegar Guys Gepijit Jadi Penyek Gini Ini Tidak dicuci Sama saya Lihat Lihat Maaf Saya pakai Tangan kiri Karena Tangan kanan Megang Kamera Manisnya Luar biasa Ini pelataran Rumahnya Ya Masya Allah Tidak Kita jalan-jalan Kesana Saya mau fokus Saya mau fokus Ke kurma dulu Guys Mumpung Mumpung Deket Ini Jangan Keinjak Lihat Ini Korma Mateng Saya pakai Tangan kanan Gimana caranya Saya bisa Naik Ke situ Lihat Nih Abdurrahman Lagi Panen Kurma Guys Iya Nah Ini Tutorial Bagaimana Cara Panen Kurma Aduh Ini Saya Harus Deket Nih Biar Ntar Dulu Dor Iya Makanya Mau dipanen Mau Dibawa Ke Indo Nah Ini Tutorial Cara Buat Teman Teman Yang Pengen Kurma Mentah Silahkan Komen Di bawah Ya Lihat Wah Mantap Jiwa Menggelegar Ini Mau Dibisnis In Lagi Enak Ini Kerja Di Orang Kaya Kurma Tidak Harus Beli Gratis Ini Kalo Beli Mahal Mahal Banyak Subscriber Saya Subscriber Saya Yang Bang Tolong Dok Kirimin Korma Mentah Kalo Sayanya Pas Mau pulang Terus Terang Saya Give Away Korma Mentah Kalo Korma Mateng Kalian Banyak Yang Ini Ya Yang Makan Tapi Korma Mentah Langsung Yang Ngambilnya Vlogger Terkeren Di Jeddah Ini Kakaknya Abdurrahman Baru Dua Bulan Datang Kesini Karena Bosnya Lagi Liburan Baru Dua Bulan Sekarang Mau pulang Lagi Gimana Enggak Enak Coba Uang Dikasih Ratusan Juta Wah Mantap Jiwa Menggelegar Ya walaupun Pinjem Bos Di Indonesia Pinjem Kebang Bunganya Gede Bener Enggak Jangan Yang Itu Nama Yang Pokoknya Itu Variasi Bos Jangan Di Ini Lagi Pajangan Mantap Ya Sini Sini Peot Kurang Halus Durasinya Sengaja Saya Panjang Ya Ini Lihat Guys Yang Kayak Gini Yang Enak Ya Iya Kalau Saya Ada Di Indonesia Giveaway Itu Korma Langsung Ngambil Dari Pohon Bismillah Alhamdulillah Ini Buat Buat Cewek Ini Yang Dijau Itu Ini Perawat Lagi Ini Bisa Menyeburkan Kandungan Bos Biru Biru Ayo Mas Gio Makan Sebanyak Banyak Banyak Ya Iya Tuh Variasinya Oleh Oleh Tapi Kok Terhentu Dielap Dulu Nih Nanti Dicuci Nggak Ini Yang Dimakan Disini Memang Rahasianya Orang Arab Kenapa Tetap Kuat Si Laki Lakinya Dan Kebanyakan Orang Arab Itu Banyak Anaknya Korma Ini Berpengaruh Untuk Libido Laki Laki Ini dibagiin ini 2 tangkal itu habis semua dibagiin iya saya nih kalau gak keceletot gak datang kesini nih, ini keceletot nih langsung aja sikat minta keceletot ya, bukan kurma jangan lupa di apa? subscribe jangan lupa di subscribe bawa, bawa jadi korma di Indonesia kira-kira berbuah gak ya? ada yang di Jawa korma itu kan syaratnya matang itu kan harus panas suhunya harus di atas 35 ke atas di Jawa, di Aceh ada mungkin di Aceh panas ya kalau menurut saya nih bos jangan dulu dimasukin ke sini di plastikin aja dulu ininya bawa diisi apa aja lah tapi kalau dimasukin langsung ke ini jadi ngangkrong sedikit kapasitasnya dimasukin tas iya tapi di plastikin dulu saya aja selama kerja disini belum pernah bawa oleh-oleh langsung ngambil dari pohonnya mantap korma itu mirip dukuh korma mentah itu mirip dukuh ini bukan korma mentah korma setengah mateng kalau mentah hijau ini pada jatuh ini ya buh lagi enak-enaknya ini gak sakit ke gigi ngomong-ngomong cuti berapa bulan sekarang bos kerja 2 bulan cuti 2 bulan mantap pulang bawa ratusan juta wah mantap jiwa menggelegar pinjem jadi ini ngomongnya pinjem tapi gaji pengen utuh terus tiap bulan kan bingung untung aja majikannya baik iya tuh lihat ya buat istrinya Abdul Rahman jadi kerjanya di Saudi itu gini ngambilin korma jadi bos saya itu gak pernah makan dari pohonnya iya mending beli mending beli gak tau iya jadi majikan kamu tuh bos perusahaannya apa sih sampai sekaya gini oh rumah sakit katanya guys terus apartemen banyak gitu punya rentalan apartemen apartemennya dimana-mana ya apartemennya diseluruhin iya diseluruh pojok jeda memang memang kayaknya luar biasa ini orang ya ini mobil 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 bagus-bagus kayak gini udah gak dipake nih guys ya orang majikannya itu seneng pabrikan Lexus tuh sampai ada burung miara burung burungnya bagus-bagus lagi tuh bagus-bagus burungnya ya huuuh luas wah gelap guys gak keliatan ini majikannya nasehatin supir tuh ini semuanya yang setting tempat tinggal saya ini hanyalah titipan dari Allah makanya walaupun saya main kesini itu gak banyak pertanyaan ataupun apa baik orangnya karena saya seneng mobil jadi saya pengen liat-liat mobil cuman ini Abdurrahman malas coba kalau nanam cabai dijual ke toko Indonesia ya nah ini ada Land Cruiser ini Land Cruiser ya mahal disini guys harganya nih buat uproot nih di Sahara ya nah ini pohon bidara jadi apa yang ditanam sama bosnya itu pohon yang punya manfaat banyak yang selalu disebutkan oleh para sahabat nabi ya jadi pohon bidara itu misalkan ada yang kesurupan ini ya pohon bidara ada yang kesurupan terus ambil tiga batang ini patahin dicepretin sembuh yang kesurupan juga guys masya Allah saya tuh kalau dikirim mangga sekali ngirim tuh ya tiga apa sepuluh kilo sekardus lah ya saya rasa untuk video kali ini cukup sampai disini aja karena durasinya lumayan panjang ya udah hampir 20 menit kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like subscribe dan komen di bawah dan jangan lupa mampir ke channelnya channelnya siapa bos jangan lupa mampir ke channelnya mas Gio disini juga saya bercerita tentang keadaan di jeda penting itu terus sama channelnya channelnya siapa channel saya Abdul Rahman Abdul Rahman Akam videonya Cakadut ya segitu aja ya jangan lupa di share ke seluruh dunia biar tahu bahwa orang kaya disini itu baik lihat ya makanya kekayaannya makin melimpah silahkan kalian klik like subscribe dan komen di bawah dan jangan lupa follow instagram saya di bawah see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buch